selamat menikmati selangnya berbeda tentu saja untuk kualitas sinyalnya pun itu pun juga akan berbeda untuk harganya sendiri sebenarnya sih gapnya atau selisihnya tidak begitu jauh untuk PF antena HDU19 ini kemarin saya dapatkan di harga 140 ribuan kalau saya tidak salah sementara untuk HDU25 itu hanya di 170 ribuan rupiah saja mengingat ongkos kirimnya yang cukup besar maka saya putuskan untuk mengambil HDU19 saja ya karena lokasi saya jauh ya dari sellernya baik sekarang kita akan lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini yang jelas ini saya terima dalam kondisi baik tidak penyok sedikit pun saya akan keluarkan dululah satu persatu nah jadi ini yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut terdiri dari beberapa item saja ini ada dua buah untuk kualitasnya ini terbuat dari aluminium ya cukup tebal sih kalau saya lihat ya bisa dilihat ya seperti ini dan mudah-mudahan saja dengan desain seperti ini nanti daya tangkapnya cukup bagus dan ini merupakan bagian yang lainnya nah jadi nanti untuk antenanya kabelnya bisa kita pasang disini dan kita juga sudah mendapatkan F-connector tapi saya tidak akan pakai yang ini ya saya akan pakai F-connector yang lain yang kualitasnya lebih bagus daripada yang ini nah ini bisa kita lihat ya untuk F-connectornya itu modelnya kualitasnya seperti ini saja ya standar sih kalau menurut saya tidak begitu bagus makanya nanti akan saya ganti dengan yang lebih bagus sehingga dia tahan air nah ini kalau kita buka rangkaiannya hanya seperti ini saja simple sederhana dan untuk memasangannya nanti kabelnya dari sini jadi bisa kita pasangkan disini nanti ya saya akan pasang dengan menggunakan alat crimping tool sehingga dia itu lebih bagus dan lebih tahan dan kemudian kita juga dapat ini apa namanya ini plastik ya jadi ini bisa kita pasangkan di rangkaian-rangkaian yang ini untuk menutup komponen-komponen yang lain misalnya untuk menutup bagian 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 bawah sini nah di bagian bawah sini ada lubangnya ini nanti bisa kita tutup dengan menggunakan bentukan plastik seperti ini yang sudah disediakan baik selanjutnya kita akan rakit dulu sebelum kita pasangkan dengan menggunakan set-top box TV digital setelah antena terpasang dengan benar selanjutnya kita akan melakukan pointing untuk memudahkan pekerjaan saya menggunakan alat yaitu T2 Finder ini tidak hanya berfungsi sebagai T2 Finder namun ini juga bisa digunakan sebagai Sat Finder saya akan coba menggeser antenanya secara perlahan sehingga kita bisa mendapatkan sinyalnya secara maksimal untuk mocks yang saya pakai sebagai patokan ini adalah mocks yang diisi oleh ANTV dan TV One yaitu punya Viva Group ya dan ini merupakan mocks dengan sinyal yang terendah di saat ini di kawasan Bukit Tinggi dan Agam Agam yang berdekatan dengan Bukit Tinggi dan ini adalah sinyal yang kita dapatkan saat sekarang saya rasa ini sudah merupakan sinyal maksimalnya selanjutnya kita cobakan dengan menggunakan set-top box pada STB Intra Jupiter HD ini terdapat perbedaan pembacaan sinyal jika dibandingkan dengan T2 Finder yang kita pakai tadi yaitu sebesar kurang lebih 20% untuk strength terbaca 66% dan untuk quality terbaca 60% sampai dengan 62% sedangkan pada televisi yang mendukung fitur DVB-T2 untuk pembacaan sinyalnya adalah sama baik demikianlah video review ini semoga saja bermanfaat jangan lupa untuk terus men-support channel ini cukup dengan cara subscribe share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sempat ketemu lagi di video berikutnya